Selamat menikmati Selamat menikmati Pihak produksi Warner Bros Dan si Nintendonya suka dengan Gambar-gambar ilustrasi yang dibikin Oleh si Palmer ini dan kemudian Yaudah si Palmer ini gabung ke dalam Tim produksinya Nah jadi pesan yang aku tangkap Disini adalah kalau kalian punya bakat Luangkan aja mana tau Ada pihak-pihak lain yang menemukan bakat kalian Kan bisa jadi satu Model rezeki baru Jadi ini yang dialami oleh si Palmer Oke sekarang kita masuk ke dalam Filmnya ya disini Di awal film Aku sudah disubuhkan dengan hal yang Menurut aku ini cukup excited karena Di awal pembuka film sudah di Perlihatkan sosok Pokemon Legendaris kalau kalian Pemain Pokemon Go Atau mungkin kalian nonton Pokemon yang dulu Soalnya aku agak-agak lupa tapi ini Salah satu Pokemon Legendaris Sudah nongol ya aku gak mau sebutin Namanya takut spoiler juga tapi ini Pokemon Legendaris dan di awal film Membuat aku excited banget Nah di awal film sudah disubuhkan Seperti itu dan aku rasa Waduh ini film keren sih menurut aku ya Di awal nih tapi yaudah aku nonton Setelah 30 menit di awal Pilihat ada beberapa poin Yang disini untuk pengenalan karakternya dulu ya Disini memang cukup jelas Dan cukup diterangkan karakternya Masing-masing disini ada Tim Namanya Tim nama karakternya ini Tim Kemudian ada si Pikachu Mereka berasal dari mana Dan kemudian mereka bertemu pun gimana Dan kemudian ada lagi karakter Lucy Karakter cewek dengan Pokemon yang bernama Psyduck Pengenalan karakter kedua ini juga Aku bilang cukup jelas Dia asalnya dari mana Pekerjaannya apa Bertemunya mereka gimana Sehingga kemisri mereka berjalin dengan sangat bagus Karena alur cerita dan pertemuan mereka juga Menurut aku cukup dijelaskan lah Jadi untuk melihat peran mereka di dalam cukup enak sih Plot cerita menurut aku bagus Tetapi eksekusinya yang kurang maksimal menurut aku Serta konflik yang ringan sebenarnya Yang bisa dibilang mudah dicerna Ditambah lagi dengan Yang aku bilang tadi uploadnya yang bagus Disertai dengan twist-twist Udah twist Ngetwist lagi Jadi betul-betul ada beberapa hal yang tidak ketebak Bagus tetapi eksekusinya yang kurang sih Sayangnya itu aja nih Nah apa aja nih yang kurang ya Menurut aku nih yang kurang Dari penulisan naskah yang cukup lemah Serta ada beberapa poin yang terjelaskan Tetapi simple Ada sebuah penjelasan nih Dia cukup jelas nih Cukup jelas Tetapi terlalu bikin simple Itu yang menurut aku Aduh eksekusinya sayang banget nih Animasi yang pilih kasih Nah ini yang aku bilang Ada beberapa karakter saja Yang menurut aku animasinya itu yang totalitas banget Kayak Pikachu yang maksudnya adalah Karakter-karakter utamanya yang dibikin niat Sementara karakter-karakter Pokemon yang lain Justru kurang Malah terasa kayak kartun Kayak upin-upin Yang gitu-gitu Pokemon-Pokemon yang ada di trailer Itu yang bagus-bagusnya Yang nggak kelihatan justru kayak Waduh kartun banget Jadi terasa pilih kasih banget sih Dari sisi animasinya gitu Jadi aku rasa aduh coba disamaratakan Dari konsep animasinya Aku rasa ini lebih epic lagi sih Serta gambar yang lemah juga menurut aku ya Kenapa aku bilang lemah Karena disini Kalau kalian perhatikan ya Disini kan ada poin-poin Yang gambarnya tuh terzoom gitu Apakah ini antisipasi untuk sensor Atau gimana Aku juga nggak tau Tapi kalau aku lihat Kayaknya nggak perlu di Terzoom lah untuk sensor Aku juga nggak tau apakah memang konsep filmnya seperti itu Tapi aku cukup terganggu dengan gambarnya Kadang gambarnya bagus Kadang terzoom dengan kualitas yang agak ngeblur Yang agak burem Terus bagus lagi Jadi itu yang membuat aku agak terganggu sih Dari gambarnya Serta scoring back sound Yang tidak membekas di aku gitu Jadi aku tidak menikmati score back soundnya Jadi nggak ada sesuatu hal yang ikonik Yang masuk ke dalam film Jadi hanya sekedar melihat alur ceritanya doang Aku sampai tidak bisa memperhatikan back soundnya Karena mungkin menurut aku terlalu biasa banget Nah tapi terlepas dari itu Yang udah aku bilang tadi Dari set lokasi yang cukup beragam Ada di lab Ada di pasar Ada di kampung Ada di kota Ada di hutan Cukup beragam Ditambah lagi dengan figuran yang banyak Animasi-animasi Pokemon yang banyak Walaupun ada beberapa yang Ya masih Kartun lah gitu kan Tetapi ini yang membuat kesan Film ini hidup Karena banyaknya Banyak figur yang ada di dalam satu frame Itu bagus banget Jadi intinya manusia itu hidup Berdampingan dengan Pokemon Jadi tergambar lah Cuman seperti yang aku bilang tadi Eksekusinya yang Masih kurang Itu aja Sayang banget Nah rating dari film ini ya Menurut aku sih 6,5 lah ya Karena ada beberapa kelebihan Dan kekurangan yang tersendiri ya Nah apabila kalian memiliki rating yang lain Dari rating yang telah aku berikan Tulis aja di kolom komentar di bawah Dan apabila kalian memiliki opini lain Dari opini yang telah aku sampaikan Tulis aja di kolom komentar di bawah Berikan menjumpul ke atas Kalau kalian suka dengan video ini Dan berikan menjumpul ke bawah Kalau kalian menganggap video ini Omong kosong Aku Fajor Foria Sampai ketemu di video-video selanjutnya Jadi menurut aku Momennya si Pokemon ini Udah hilang Dengan bergantinya Pokemon Go Sekarang udah beralih Ke jamannya PUBG Mobil legend aja Udah mulai tergusur Gitu kan Ini PUBG Jadi menurut aku Memang salah momen sih Dan jadi kalau memang momennya yang pas Filmnya pasti booming